kembali lagi di insert pagi pemirsa ada kabar duka dari keluarga Ashanti dimana ibu nda tercinta meninggal dunia kemarin pada pukul 16.30 ya ini juga membuat Ashanti terkejut karena memang sang ibu nda tidak dalam perawatan di rumah sakit gitu namun terjatuh di kamar mandi dan mendiang tutup usia pada umur 72 tahun dan berikut liputannya untuk anda inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kabar duka datang dari keluarga selebritis Ashashara pada hari Sabtu 5 November kemarin ayah anda Ashashara Ismail menghempuskan nafas terakhirnya di usia 71 tahun suasana duka yang mendalam masih begitu kental terasa di rumah duka almarhum kawasan Bintaro bahkan Ashashara terlihat tak kuasa membendung air matanya hingga tak henti-hentinya menangisi kepergian almarhum ayah anda tercinta tangis Ashashara pun tak hanya terlihat di rumah duka saja melainkan saat menuju dan sampai ke peristirahatan terakhir almarhum yang dimakamkan di tempat pemakaman bukan umum atau TPBU Kota Depo terakhir alam selamat menikmati sementerian Facebook Terima kasih telah menonton 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 Amin Amin Sampai Terima kasih telah menonton Amin Terima kasih telah menonton 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 Berapa jam lama ya? Iya, lama banget itu. Udah ada kereta cepet ya? Belum belum. Itu ya, itu lewat udara aja lama banget. Oke, oke, oke. Oke, kita akan melihat bagaimana cerita dari Ari Untung yang merindukan baby Atta. Sesaat lagi tetap di... Enggak, sekarang aja deh. Sekarang aja? Sekarang aja kita nasi ya? Sesaat lagi aja. Sesaat lagi aja ya, udah deh. Kalau gitu, saat lagi. Langsung aja, langsung aja ini biar. Lepas tanya Tuhan. Oh, mes! Oke, langsung aja ya, silahkan ya. Jangan kita ya, bro. Sejak memiliki anak ketiga, Ari Untung ternyata tak menampik jika dirinya cukup jarang bertemu Miss Barita Yusuf Atalia, anak bungsunya. Seperti baru-baru ini saja, suami Fenita Ari ini terpaksa meninggalkan Atta, panggilan anak bungsunya, lantaran mendapat satu pekerjaan di negara Amerika Serikat. Selama berada di negeri Paman Sam, Ari mengaku selalu merasakan kerinduan kepada Atta yang saat ini memang sedang mengemaskan dan lucu-lucunya. Karena tak sanggup terlalu lama meninggalkan si bungsu, Ari pun akhirnya pulang lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Kemarin kebetulan ada pekerjaan ke Amerika sampai tahan pulang duluan. Demi itu loh, kangennya tuh sampai nusuk gitu. Udah kayak lihat. Jadi yang malam, kalau waktu di sana tuh dikirimin video mulu, kirim video mulu. Kalau mau ngomong-ngomong kan ya aduh, tadinya karena mau eksten jadi... Udah deh langsung aja deh, nanti aja lebih seru kalau sama mereka kan gitu. Usai dari Amerika dan kini berada di tanah air, Ari menjelaskan jika dalam waktu dekat ia dan Fenita istrinya mendapat pekerjaan bersama di Bali. Dan tak mau lagi meninggalkan Atta terlalu lama, Ari pun mengaku akan membawa si bungsu ke Pulau Dewata tersebut. Sejumlah persiapan pun sudah Ari lakukan bersama istrinya untuk memboyong buah hati tercintanya itu. Rencana di bulan ke depan memang kita menghadap, ada apa namanya, pekerjaan barang di Bali. Udah kita lagi nyeting bagaimana caranya tuh si kecil biar bisa ikut traveling. Sampai tas yang ininya, headphone buat di pesawat, sampai dorongan yang simple semuanya udah disiapin. Jadi kita keluarganya traveler yang kecil harus kita tularin gitu. Kita kan belum tahu, soalnya kalau Gavin dulu sebulan dia udah ke Palembang, di pesawat nggak nangis. Si Atta ini belum diuji gitu. Apakah dia termasuk yang rebel juga kalau di pesawat. Kan beda-beda tiap anak kan. Kalau emang seperti kakak-kakaknya santai gitu doyan jalan itu mah seneng kita nih. Kita belum tahu nih soalnya. Kita udah bawa ke Bandung, udah gitu. Dia sangat santai. Ternyata memang dia, apa namanya, candunya itu di emaknya sih. Eweknya dikit, langsung ke-kep. Selesai perkara. Sebagai ayah, Ari mengaku senang memiliki tiga orang anak. Ari pun bersyukur karena wajah Atta dibandingkan wajah kedua kakaknya jauh lebih mirip dirinya. Nggak ada mirip dia kayaknya, gue semua. Sampai gajah-gajahnya aja mirip gue gitu. Ukurannya. Abang Ari. Aduh, emang cepat-cepat emang seru banget ya. Emang seru banget. Kita kalau lagi ngumpul juga ya. Selalu heboh sendiri gitu ya. Tapi emang seru nih, Bebi Atta tuh emang lucu banget. Tapi biasanya gitu tuh. Kalau udah anak lucu, yang ada adalah sengketa. Ini mirip bapaknya. Enggak dong, mirip aku. Ini mirip aku. Itu ada sengketa tuh biasanya orang tua begitu. Ya kan? Gono gini nih. Memilih gitu ya. Bagian-bagiannya. Ini anaknya mirip aku. Enggak, keseluruhannya mirip aku. Iya, pasti begitu. Iya, termasuk neneknya. Ini mancung banget. Ini kayak nenek waktu dulu. Kalau pas mancung. Itu kan karena bahagia orang. Aduh, kulitnya putih banget. Ini persis aku. Pasti begitu semua diakuin pas yang wah buah buah buah. Pasti semua nyakuin. Berasa banget ya waktu punya embun. Ini mirip aku. Ini sifatnya aku. Kalaupun mukanya gak mirip. Ada sifatnya pokoknya mirip ya. Iya, ada. Tapi ini gak mirip aku deh. Ini bukan aku deh. Pas salim sama orang tua. Aku banget nih anak. Pas teriak-teriak nangis-nangis. Ini pasti dari kamu deh. Pokoknya kalau yang buruk dari pasangan. Pasangannya gitu ya. Bukan dari kita. Emang dua-duanya kayak begitu gimana. Gimanapun juga kita doakan semoga selalu sehat ya. Untuk baby atanya. Emang gitu ya. Tapi setelah ini masih ada berita menarik lainnya ya. Ada para mitar rusadi yang katakan bercerita dengan kita. Mungkin sudah lama sekali tidak melihat kehadiran dari para mitar rusadi kan. Tapi katanya tetap loh dia punya kesibukan yang sangat padat. Kira-kira apa sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Cerita. Terima kasih telah menonton!